PENJUALAN MENTERI KEUANGAN Nomor 6 Tahun 2021 Yang diteken Sri Mulyani tanggal 22 Januari tahun 2022 Dalam belay tersebut ditulis Kegiatan pemungutan PPN dan PPH atas pulsa Kartu perdana, token, dan voucher perlu mendapat kepastian hukum Menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan oleh penyelenggara distribusi pulsa Perlu mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan Penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher Seperti dikutip dari aturan tersebut Jumat 29 persatu, sahabat canca Adapun pulsa tersebut meliputi pulsa prabayar, kartu perdana, voucher fisik, dan elektronik Sementara token dimaksud adalah token listrik Untuk voucher meliputi voucher belanja, gift voucher, voucher aplikasi atau konten daring Termasuk voucher permainan daring, online game Dalam pasal 4 disebutkan, PPN akan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak tersebut oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi Selanjutnya, PPN juga akan dikenakan oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi Penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung Dan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya PPN yang terhutang atas penyerahan barang kena pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN sebesar 10 persen dengan dasar pengenaan pajak Sahabat Canca, sementara untuk pemungutan PPH pasal 22 dikenakan tarif sebesar 0,5 persen dari nilai yang ditagi oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya Atau harga jual, atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari tahun 2021 Tulis ketentuan penutup pasal 21 aturan tersebut